Hai guys welcome back pada video kali ini aku mau berbagi pengalaman tentang jalan-jalan ke Jakob Rampar Pokoknya ini guys karena persatu hampir kemarin tapi sudah open for the research ini silahkan bikin maksimalnya guys dan anak-anak mungkin juga mau jalan-jalan ke Jakob Rampar Pokoknya ini kejuannya guys kok sudah 2 tahun lebih dari satu negeri masuk ke luar sepi lagi setelah akhirnya langit Singgapura guys kebetulan waktu aku flatnya malam jadi pasti sana itu lagi malam hari langitnya terang banget ya guys jadi guys yang kita butuhkan pertama-tama adalah mengisi SG Arrival Card itu Singapura ya Singapura Arrival Card with electronic head declaration untuk alamatnya antara ini ya www.ica.gov.sg atau teman-teman tinggal browsing aja di search engine kayak di Google atau di Yahoo dengan ketik Arrival Card Singapore nah kalau kita klik disini akan masuk ke situsnya ICA Singapore Government Agency website dan disini guys kita tinggal klik yang ini ya submit the SG Arrival Card with electronic head declaration ini harus kita buat yaitu setidaknya minimal minimal tiga hari tiga hari sebelum keberangkatan jadi kalau misalnya kita mau berangkatnya Sabtu Kamis jadi Kamis Jumat Sabtu gitu tiga hari sebelumnya nah kita klik submit online disini guys nah jadi ini dulu ya sebelum berangkatnya tiga hari kita mesti ngisi SG Arrival Card secara online yang biasanya dulu sebelum COVID ketika kita tiba di Singapura baru tuh kita ngambil kertas kecil di bandara terus kita isi ya pakai pulpen terus kasihin ke imigrasi tapi sekarang enggak guys jadi sebelum berangkat nih tiga hari sebelum berangkat kita bikin dulu ya nah SG Arrival Card kita klik yang foreign visitor tergantung nih kalau mau grup submission atau individual submission kalau misalnya perginya sekeluarga mau isi satu-satu juga boleh musik grup juga boleh coba kita lihat ya misalkan nah ini individual submission nah ini kita tinggal klik aja personal information ya nama sesuai pasport pas nomor pasport tanggal lahir nationality Indonesia seperti itu kemudian confirm dan kita tinggal ikuti saja next 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 termasuk disini juga kita mesti masukin alamat selama kita di Singapura misalnya kita nginep di hotel mana nah itu guys jadi pesen hotel dulu guys tenang aja hotel kan ada yang free refundable ya jadi hotel sih pesen jauh-jauh hari apa airport sebelum ke Singapura dan airport sesudah Singapura nah itu kita isi disini di ICA government Singapura tiga hari sebelum keberangkatan nah oke guys setelah kita punya SG Arrival Card kemudian apalagi yang kita butuhkan untuk pergi ke Singapura maka kita harus punya aplikasi mobile namanya Trace Trace Together guys Trace Together ini sama dengan hampir sama dengan peduli lindungi yang di Indonesia atau My Sejahtera kalau di Malaysia jadi nanti setiap kita masuk ke suatu tempat kayak misalnya mall seperti itu kita akan diminta untuk nge-scan QR code menggunakan aplikasi Trace Together cara kerjanya mirip banget dengan peduli lindungi yang ada di Indonesia guys jadi tentu agan-agan tidak akan kesulitan untuk menggunakannya nah yang penting smartphone-nya ada sinyal nih jadi bisa beli bisa beli kartu SIM di Singapura atau kalau pas lagi ada jaringan Wi-Fi ya bisa konek menggunakan Wi-Fi guys jadi intinya download dulu aja guys dari Indonesia itu aplikasi Trace Trace Together nah guys berikutnya kita juga tentu membutuhkan namanya International COVID-19 vaccination certificate guys jadi certificate habis vaksin tetapi yang internasional nah cara dapetinnya gampang guys tinggal lihat aja di aplikasi peduli lindungi ini punya kita masing-masing klik yang untuk sertifikat internasional nanti bisa kita download file-nya formatnya PDF guys nah ini mendingan di print aja guys jadi enak kasih lihatnya gitu nah di sini di Internasional ini sudah kelihatan informasi bahwa kita dari vaksin misalkan ini tiga kali ya sudah vaksin pertama vaksin kedua dan vaksin booster jadi aman guys nah oke kalau kita sudah mengisi SG Rifle Card kemudian kita sudah punya sertifikat vaksin termasuk juga vaksin booster ya nah sekarang kita tinggal melakukan tes PCR guys ya tes PCR ini kita lakukan 48 jam sebelum keberangkatan sebelum kedatangan guys jadi kalau misalnya datangnya ya jam berapa nih oh datangnya Senin jam 9 pagi waktu Singapur ya berarti seenggaknya kita septu nih septu siangnya ya septu siangnya kita tes PCRnya jadi jangan lewat 48 jam guys ya kalau memang hasilnya negatif seperti ini berarti sudah aman guys ya Singapur sama Indonesia waktunya beda sejam ya jangan mepet-mepet lah guys ya tadi misalnya Senin pagi sampai di Singapur ya kita septu siang ya septu siangnya baru tes PCR gitu nah oke guys itu tadi adalah tes PCR waktu kita mau berangkat ke Singapur nah nanti pas pulang dari Singapur ke Indonesia gimana nah itu juga kita tes PCR lagi guys tapi tes PCRnya di Singapur nah ini saya ada rekomendasi tempat PCR tes di Singapur yang paling murah yaitu di intermedical potong pasir lokasinya gampang dijangkau guys tinggal naik MRT kemudian turun di stasiun MRT potong pasir kemudian tinggal nyebrang di seberangnya persis ada mall dan dalam mall itu ada namanya klinik intermedical potong pasir yang melayani PCR tes harganya paling murah yaitu 80 dolar Singapur guys ya yang lain-lain lebih mahal ini juga sama yaitu 48 jam sebelum kita berangkat pulang dari Singapur ke Indonesia ya nah ini guys ya intermedical potong pasir tempat tes lain ada guys cuma memang ini yang paling murah sih jadi dia 80 Singapur dolar guys setelah semua dokumen terpenuhi selamat menikmati 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 live music guys ini bener-bener rame terus sampai tengah malam kita bisa lihat guys suasana di Clarki ini bener-bener hidup banget banyak banget orang sini semua pada kukul-kukul menikmati malam di Singapur wah luar biasa guys dan yang menariknya di Clarki ini guys ada mesin capit boneka Pikachu dan capit bonekanya gak sebarang nih capit bonekanya adalah boneka-moneka yang bagus-bagus nih kacapon boneka-boneka pokemon yang ori jadi kualitasnya ori guys seperti boneka pokemon yang dijual di pokemon center nah untuk mainnya ada yang satu koin ada yang dua koin nah ini pikachu ya lucu banget nih pakai koin satu dolar Singapur guys ada pikachu pikachu nya pakai kostum macem-macem nih wah lucu banget nah ini pokemonnya macam-macem nih ada iglibuf ada carigat ada gengar ada snorlat ada slowfox ada teddy lursa gacha toys wah keren banget guys kalau kita mau ngasih perhubungan nih bisa main ini nih capit boneka ya ada dragonite juga guys biasanya keren deh di sini hari ini buah Garaki at night singapur Oke guys jadi itu tadi video Liputan saya tentang berperti pengalaman Jalan-jalan ke Singapur After COVID-19 guys Semoga bermanfaat videonya guys Apabila ada yang mau ditanyakan Silahkan ketik saja di kolom chat Pasti akan saya balas Terima kasih guys tetap semangat dan jaga kesehatan Terima kasih